Intro Assalamualaikum Hi everyone, balik lagi di channel saya Bone Media Oke, di video kali ini kami akan share aplikasi perekam layar teringan dan terbaik beserta cara settingnya untuk kalian Aplikasi rekam layar atau screen recorder ini memiliki kelebihan yakni dari size yang cukup kecil jadi bakalan ringan banget buat digunakan dalam aktivitas rekam layar untuk keperluan gaming dan lain-lain tapi sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya teman-teman oke, pertama-tama silahkan masuk ke google play kemudian kalian ketikan saja ada face screen recorder di kolom pencarian jika sudah ketemu pastikan aplikasinya sama persis dengan yang tampil pada video ini setelah itu seperti biasa kalian klik saja install setelah terinstall maka langsung saja kalian buka aplikasinya jika ada pop up seperti ini maka kalian pilih saja exit oke, selanjutnya melakukan settingannya kalian klik saja tanda titik 3 di pojok kanan atas dan pilih setting untuk bagian show countdown ini kalian non-aktifkan saja untuk di bagian record engine akhirnya saya sarankan kalian pilih basic atau new advance saja kemudian di bagian video setting kalian atur saja video resolution ke 720p atau 480p menyesuaikan dengan hp kalian untuk video bitrate kalian atur ke 6 atau 4 mbps saja dan untuk video frame rate ke 30 fps serta pada bagian video orientation kalian set saja ke landscape nah, jika kalian ingin memasukkan logo dan teks silahkan kalian edit saja di bagian logo dan teks selanjutnya untuk lokasi penyimpanan hasil recorder kami sarankan silahkan kalian pilih ke penyimpanan kartu SD jika internal hp kalian tidak cukup besar nah, untuk memulai merekam kalian klik saja tanda plus pada pojok kanan bawah ini kemudian pilih ok dan silahkan kalian isinkan saja semua pop up yang muncul seperti dalam video ini nah, itulah tadi sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati